Bagaimana cara kita mendukung apabila ada kerabat dan teman kita yang akan berangkat untuk misi PBB di Afrika Barat yang 95% penduduknya Muslim. Dan negara tersebut salah satu negara konflik yang paling mematikan karena banyaknya pemberontakan ISIS. Apakah misi PBB itu termasuk jihad di jalan Allah seperti perang Bani Qurayzuh ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallah fikum. Nah, yang pertama jamaah berkaitan dengan jihad fisa bilillah. Kita tahu man qatala ditakuna kalimatullahi al-ulia mahu fisa bilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu menjadi yang tertinggi untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal bahwa fisa bilillah. Maka dia terhitung di jalan Allah. Tinggal sekarang niatnya. Dia berangkat itu untuk ngapain? Ini yang pertama. Yang kedua, karena tempat yang akan dituju ini ada tempat konflik. Terjadi perang saudara di antara mereka. Di dalam agama kita Allah mengatakan Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Damaikanlah antara dua orang yang bertikai. Agar kalian dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika terjadi perang antara umat Islam. Nah, apabila terjadi peperangan antara dua kelompok umat Islam. Apa yang harus dilakukan? Memperbaiki dua kelompok tersebut. Tapi kalau salah satunya menyerang lebih dahulu. Tidak mau berdamai. Malah mereka merusak perdamaian tersebut. Disinilah boleh kita membunuh mereka. Karena mereka merusak perdamaian tersebut. Kita memerangin mereka. Jadi kalau yang berangkat ini tadi niatnya. Maka perlu dilihat. Jangan sampai dia malah kalau di sana itu membunuh yang gak salah. Karena terkadang ada pesanan-pesanan ketika peperangan ini. Maka kembali kepada niat. Agar dia jadi visabila. Yang kedua kembali kepada kondisi. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Dan apa tugas dia sebagai seorang muslim? Memperbaiki dua kelompok yang berperang. Kemudian bicara kelompok ISIS ya. Yang terkadang mereka melakukan pemberontakan. Dan mereka ini lebih dekat dengan khawarij. Yang terkadang mereka membunuh umat Islam. dan meninggalkan orang-orang. Maka Antum berusaha untuk memerangi kelompok-kelompok yang tidak mau tunduk. InsyaAllah itu fisa bilillah. Sebagaimana kejadian Ali bin Abi Talib r.a. ketika memerangi orang-orang khawarij. Yang mana mereka memberontak dan membunuh para sahabat. Ini adalah Allah. Allah'u alam al-sadam. Terima kasih.